Intro Ya Bapak Merisa terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk Saya kembali lagi ke Mbak Titi untuk pertanyaan terakhir Mbak Titi, apa komentar Anda atau apa kira-kira prediksi Anda terhadap statement yang dikeluarkan oleh Menko Polhukam yang kemudian menyatakan penyebar hoax dan kampanye golput akan dipidana menurut Anda ini justru akan menekan angka golput atau justru malah memperbesar angka golput? Saya justru khawatir ya Mbak ya pernyataan-pernyataan kontroversial seperti itu justru akan memperkuat gerakan-gerakan untuk mengajak orang lain untuk golput atau jangan-jangan orang yang tadinya masih bimbang justru malah makin yakin untuk golput karena kok dikit-dikit dipidana, dikit-dikit kok diancam, dikit-dikit mau dikriminalisasi begitu ya padahal golput yang ajakan untuk golput yang bisa dipidana itu hanya kalau dia mengajak golput sambil menawarkan uang, melakukan intimidasi mengancam dengan kekerasan atau mengiming-iming yang sifatnya ingin menyuap menyebarkan hoax dan lain sebagainya secara sengaja begitu ya Oke jadi seharusnya tidak usahlah keluar pernyataan-pernyataan seperti itu dari pemerintah begitu Jadi pernyataan-pernyataan yang sifatnya kontroversial, sensasional justru memperlihatkan relasi kuasa antara pemerintah dengan rakyat itu dihindari lah gitu justru pendekatan-pendekatan versuasi, lebih mengedepankan pada gagasan, program dan substansi demokrasi yang betul-betul sehat, yang betul-betul damai itu yang harus dikedepankan oleh semua pemangku kepentingan saat ini Konkretnya seperti apa sih Mbak Titi, singkat saja, di minggu-minggu terakhir seperti ini yang kemudian bisa menurut Anda lebih efektif untuk kemudian menurunkan angka golput? Ya, pertama penyelenggara pemilu mengintensifkan penyampaian informasi pemilu kepada semua pihak soal akses kepada tata cara pemilihan yang benar karena ada 14 juta lebih suara tidak sah pada pemilu 2014 artinya mereka tidak tahu tata cara memilih dengan benar yang kedua, peserta pemilu bertarung lah bertarung gagasan begitu ya karena undecided voters juga angkanya masih besar kalau berdasarkan survei dari LSI Deni JA nah pertarungan gagasan ini akan membuat semangat pemilih untuk lebih optimis gitu, bahwa 2019 itu bukan cuma till press loh tetapi juga ada pemilu legislatif dan yang terakhir, sinergisitas antara semua kementerian lembaga untuk menjadi juru sosialisasi yang betul-betul baik yang betul-betul bersahabat dengan menawarkan demokrasi yang penuh harapan itu menjadi penting karena mereka punya personel, punya anggaran dan juga punya sumber daya asal jangan mengarahkan pada kepentingan satu partisan tertentu tetapi betul-betul mengarahkan pada penguatan partisipasi demokrasi baik, terima kasih Mbak Titi sudah bergabung bersama kami di Prime Time Talk terima kasih saya kembali ke studio untuk pertanyaan terakhir ke Mas Hanggoro dulu mungkin Mas Hanggoro jadi cara paling efektif apa yang kemudian bisa menurunkan angka golput? yang pertama kita harus tahu bahwa ini adalah pesta demokrasi harusnya menjadi pesta rakyat harusnya menjadi pesta yang mengembirakan bagi masyarakat bukan sesuatu yang mencekam, menakutkan, sering belaranya hoax dan kadang-kadang itu orang semakin gesekan di bawahnya makin kuat ada perpilihan pilihan harus kita reduksi isu-isu ini yang pertama, yang kedua sampai tingkatan penyelenggara sampai tingkatan paling bawah pun harus menyelenggarakan dengan fun contohnya misalnya ada TPS-TPS yang kreatif dengan menampilkan gimmick-gimmick tertentu ini akan mempengaruhi publik orang jadi mau datang begitu dari sisi penyelenggara dari sisi kontestan mereka harus bisa menjawab beberapa pertanyaan beberapa keinginan publik kenapa mereka tidak datang setelah teknis maupun non-teknis setelah teknis misalnya untuk wilayah yang di luar Pulau Jawa yang rumahnya jauh dengan TPS misalnya harus sewa ke tinting atau kapal kecil ke TPS kemudian bagaimana jika cuaca hujan misalnya apakah setiap payung dan tidak kemudian memastikan bahwa pendukungnya itu juga dari informasi pemilu tanggal 17 terdaftar selalu dengan domisilinya jika tadi Mbak Titi bilang jika KTP-nya tidak sesuai dengan domisili bagaimana dia mengurusnya harus ada trik-trik untuk memastikan itu terjadi karena justru malah pertempuran terakhir adalah pertempuran pertarungannya adalah pertarungan bagaimana menghadirkan pemilih yang selama ini sudah memilih dan sudah terbukti di survei hadir ke TPS karena kalau dia tidak hadir ke TPS sama saja selama ini yang digunakan sia-sia oke karena kalau itu kemudian berjalan secara efektif setiap caleg dari semua daerah melakukan hal itu harusnya kemudian angka golput akan turun secara non-teknis para kontesan juga harus bisa menjawab pertanyaan publik bahwa politis itu selalu muncul tadi golput karena ideologis kita harus menjawab pertanyaan mereka kalau saya tidak mencoblos apa ruginya bagi saya apa kebijakan yang tidak bisa saya dapatkan kalau saya tidak mencoblos ini harus dijawab oleh mereka ya sehingga partisipasi menjadi tinggi baik terakhir Mbak Sinta jadi apa yang dilakukan pengusaha kemudian kalau ada tadi barier-barier termasuk misalnya dia sedang bekerja kemudian atau dia berada di luar kota ada tidak upaya-upaya yang dilakukan pengusaha untuk kemudian memperkecilkan golput jelas ya jadi kami melihat disini pengusaha sangat berperan kenapa? karena mereka juga bisa membantu memfasilitasi para pekerjanya itu untuk bisa yang memang punya hak pilih akan memilih nah contohnya yang administrasi dan teknis tadi kan sebenarnya setiap perusahaan itu pasti punya data karyawannya siapa yang memang punya hak pilih dari situ bisa dilihat daerah mana dia datang dari mana asalnya apakah bisa difasilitasi agar dia kembali ke kampungnya ataukah tetap ada disini tapi ada diatur untuk surat pemindahannya setengah hari atau bagaimana begitu ya untuk surat pemindahannya even kalau libur ya kita tidak ngomong yang memang harus bekerja tapi yang libur pun sampai sekarang ini kan ada beberapa hal-hal yang administrasi yang tidak memungkinkan jadi pengusaha dan perusahaan harus punya satu apa ngecekan gitu loh bahwa memang semua yang punya hak pilih ini memang sudah sudah siap untuk memilih jadi secara teknis administrasi mereka siap dan kalau kalau belum apa masalahnya bagaimana kami bisa bantu gitu loh ini diterapkan di perusahaan yang jadi ini bukan hanya di perusahaan saya tapi di banyak perusahaan lain disini kita coba untuk mobilisasi gitu loh bahwa perusahaan-perusahaan ayo dong kita sama-sama memperhatikan bahwa semua warga negara Indonesia yang punya hak pilih ini harus memilih kita harus bangga jadi warga negara Indonesia gitu loh dan rasa nasionalisme ini yang harus kita angkat gitu loh bagaimana caranya pemilu ini adalah bagian dari pekerjaan kita semua gitu nah ini yang saya pikir harus kita dorong dan memang ini satu pembelajarannya tadi dikatakan ini bukan proses yang mudah gitu dan ini kita saling mendukung jadi partisipasi dari semua pihak itu kan mereka melihat siapa sih yang melaksanakan ini di perusahaannya bagaimana kemudian kita bisa mengikuti hal-hal yang baik dan ini semua bisa menjadi percontohan jadi kita punya champion-champion juga gitu yang bisa sharing bisa membagi contoh apa yang sudah mereka lakukan di perusahaannya untuk membantu untuk mendorong ini oke kalau pengusaha sudah berpartisipasi kemudian kita harapkan semua yang berkontestasi juga ikut untuk meningkatkan partisipasi mudah-mudahan angka golput tidak akan tinggi lagi seperti yang kita saksikan pas cara reformasi yang angkanya kemudian makin tinggi kita akan sama-sama saksikan di 17 April nanti mudah-mudahan memang angkanya turun tapi pemirsa terima kasih sudah menyaksikan prime time talk anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami melalui email di redaksi at berita1.tv atau follow kami via twitter, facebook, youtube dan juga instagram atas nama kerabat kerja yang bertugas saya Tasya Lutmila Undur Diri terima kasih dan sampai jumpa